Pemirsa sebuah terowongan bawah tanah sepanjang 800 meter antara Meksiko dan Amerika Serikat ditemukan di perbatasan San Diego dan Tijuana. Amparan kepolisian San Diego mengungkapkan jalur rahasia ini digunakan untuk mengirimkan kokain dan ganja. Terungkapnya gorong-gorong ini merupakan penemuan besar yang ke-13 kalinya di wilayah perbatasan sejak tahun 2006. Jalur bawah tanah sedalam 14 meter ini terbilang mengagumkan karena dilengkapi saluran udara dan penerangan listrik. Di sisi Tijuana, saluran ini dihubungkan dengan sebuah lift ke sebuah rumah. Jaksa Distrik Selatan California, Laura Duffy, menjelaskan lubang itu tersembunyi di bawah trailer sampah agar para penyelundup bisa bebas mengirim obat-obatan terlarang. Petugas penyelidik federal yang mengikuti truk sampah yang bergerak dari San Diego ke wilayah perbatasan sebelah utara, memergoki truk melakukan bongkar muat ke sebuah minibus. Saat kendaraan ini dihentikan, petugas menyita barang terlarang dan menangkap tiga orang kurirnya. Penyelidikan selanjutnya kemudian menemukan saluran bawah tanah dengan barang bukti lebih dari 1 ton kokain dan 6 ton lebih ganja. Penyelidikan selanjutnya